Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ludviyaya Pratama Nomor NIM 1312-000-239 Dari kelas D, kelompok 4 Kali ini saya akan menjabarkan tentang negara yang dikemukakan oleh Harol Jelasky Tiap-tiap penduduk dunia pada masa ini Adalah warga negara dari suatu negara Undang-undang mewajibkan kepadanya Supaya tunduk kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara itu Aturan-aturan itu merupakan hukum Dan adalah hakikat atau wujud dari negara itu Bahwa dia dapat memaksa tiap-tiap yang hidup dalam lingkungannya Jika badan-badan lainnya mempunyai sifat yang bebas Dan hanya dapat mewajibkan seseorang Jika ia suka rela menjadi anggota Atau termasuk ke dalam lingkungannya Maka menurut undang-undang Seseorang yang sudah terdiam di dalam negara itu Tidak dapat lagi menyimpang dari kewajiban Harus menjalankan aturan-aturan negara itu Aturan-aturan atau perintah-perintah ini Mempunyai kekuatan hukum Yang lebih besar Atas dirinya daripada tuntutan-tuntutan Salah satu badan lain Makna pun juga kepadanya Boleh dikata Negara itu adalah puncak Dari gedung kehidupan masyarakat masa ini Dan keistimewaan Sifat negara itu Terletak pada hak-haknya Yang lebih tinggi dari badan-badan lainnya Jadi negara adalah Suatu alat guna Mengatur tingkah langku manusia Tiap-tiap penyelidikan dari sudut manapun Tentang sifat negara Menunjukkan bahwa ia adalah Satu bentuk yang harus menetapkan Aturan-aturan pergaulan atau kehidupan Yang harus menjadi Garis patokan Dari kehidupan manusia Negara memperintahkan kepada kita Supaya tidak mencuri Dia menghukum kita atas pelanggaran-pelanggaran Terhadap perintah itu Dia menyusun peraturan-peraturan Dan memaksa supaya orang taat kepada Peraturan-peraturan itu Dilihat dari sudut negara Sah berlakunya aturan-aturan itu terletak Pada negara itu sendiri Peraturan-peraturan itu merupakan undang-undang Bukan karena tidak adil Bukan karena dia baik adil Akan tetapi karena peraturan-peraturan itu adalah perundang-undangan negara Peraturan-peraturan itu adalah penjelmaan hukum Tentang cara bagaimana seharusnya Manusia berlaku Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh satu-satunya kekuasaan Yang dapat mengambil keputusan-keputusan yang demikian itu Akan tetapi peraturan-peraturan hukum itu Tidaklah timbul dengan sendirinya Dan tidak pula dengan sendirinya dapat memaksa Peraturan-peraturan itu digendaki oleh seseorang atau salah satu golongan Dan harus dipaksakan oleh seseorang atau oleh salah satu golongan Bila mana kita selidiki negara-negara yang ada di masa ini Selalu kita jumpai padanya gambaran Bahwa sebagai sebagian besar dari sejumlah manusia Di dalam daerah yang terbatas menaati golongan Yang menaati segolongan kecil manusia lainnya Juga kita lihat bahwa aturan-aturan yang ditetapkan oleh golongan kecil Manusia itu Apakah kekuasaan golongan itu Begitu besar seperti di Inggris atau seperti di Amerika Mengenai soal-soal yang dapat Ia menuntut penatan atasnya Dan mengenai tata cara yang dipergunakan untuk itu Dalam pada itu mempunyai sifat yang Kalau dilanggar harus Segolongan kecil manusia itu Dapat mempergunakan segala kekuasaan yang diperlukan Untuk mewujudkan kekuasaannya Dari pandangan yang telah dikemukakan oleh Harald Jelasky ini Menurut saya teori yang dikemukakan oleh Harald Jelasky ini Apabila diterapkan di Indonesia Itu sangat tepat Karena Indonesia memiliki Masyarakat Rakyat yang berjuta Yang ber ratusan juta ini Dan apabila tidak Diterapkan Dan apabila tidak memaksakan Yang seperti dikemukakan oleh Harald Jelasky ini Rakyat akan lebih Tidak taat peraturan Dan Bermain semenang-menangnya Sekian Yang dapat saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih